Kedua, sayur papaya muda yang biasanya terasa pait, tapi di warung bok jirak, sayur ini telah diolah dengan resep rahasia keluarga, sehingga tidak tersebut. Buat yang doyan makanan pedas desa, enggak lengkap rasanya kalau belum mencicipi masakan hasil olahan bok jirak di Bonusari, Yogyakarta. Ya, warung makan yang satu ini pasti udah enggak asing lagi buat para pemburu makanan daerah. Artinya, banyak tamu-tamu dari dalam maupun luar kota yang sudah memenuhi warung ini sejak pagi hingga sore hari. Tak hanya itu, banyak juga orang penting yang sudah pernah singgah di sini. Pak Sri Surtan, Pak Bupati, Pak Partanju, Warung yang terletak di sebelah timur pusat kota Wano Sari ini menyajikan empat menu khasnya. Nasi merah, sayur daun papaya muda, lodeh tempe lombok hijau, dan teh poci. Empat menu yang ditawarkan tidak mungkin Anda temui di restoran-restoran yang ada di kota. Jika pun ada, rasanya pasti kalah dengan masakan bok jirak. Ada beberapa hal yang membuat masakan bok jirak sangat lezat dan rugi untuk tidak mencobanya. Mau tahu apa saja? Pertama, nasi merah yang semakin hari semakin susah dicari ini dibuat secara khusus. Gabah-gabah beras merah ini harus ditumbuk secara manual dengan menggunakan lesu. Kemudian, padi yang telah ditumbuk ini ditapik untuk diambil berasnya. Lalu dimasak sedemikian rupa sehingga pulen dan menggoda untuk dicicipi ketika panas mengepul. Kedua, sayur papaya muda yang biasanya terasa pahit. Tapi di warung bok jirak, sayur ini telah diolah dengan resep rahasia keluarga sehingga tidak terasa pahit. Di pari ini, gotong jambu mentek, alem muda. Nah, yang ketiga, lodeh tempe lombok hijau yang terkenal dari kota Wonosari. Pasti akan membuat Anda ingin tambah dan tambah lagi. Mau tahu cara membuatnya? Pertama, iris dahulu lombok hijau-nya. Lalu, iris tempenya. Nah, agar lezat, tempe yang digunakan harus tempe asli buatan dari kampung yang menggunakan daun jati sebagai bungkusnya. Dan itu tempenya saya buatan, nganggih, permalin, apa-apa, saya asli, asli nganu, laru, 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 nganggih laru buatan nganggih upang. Setelah itu, buat bumbu lainnya, iris-iris bawang merah, bawang putih, jahe, laos, daun salam, garam, gula merah, dan sedikit penyedap rasa. Lalu, tumis semua bumbu ini dan dihidangkan dengan santan yang kental. Terima kasih telah menonton!